Kabar bahagia dirasakan oleh keluarga ST. Dua bulan menghilang dari rumah Dede. Akhirnya ditemukan di Panti Sosial Kedoya, Jakarta Barat. Saudara, inilah kisah orang hilang khas buser selekatnya. Rasa khawatir selalu dirasakan oleh sang adik, ST, selama Dede Iskandar belum kembali ke rumah. ST merasa gagal menjaga mana dari almarhumah ibunya untuk menjaga sang kakak. Tidak gagal, semuanya banyak gagal, gagal apa sih gagal, gagal jagain. Pas banget saat itu saya dulu, ini tak hilang, Dedenya. Kan, saya juga kepikiran gitu, kalau bahasanya enak kan. ST, Wiwin, dan dua kakak kandung Dede hanya bisa memandangi foto Dede yang saat ini sedang mereka cari-cari keberadaannya. Saya enggak tahu, pas tahu-tahu mau jalan santai. Tahu-tahu dia mau ikut, dia kakak di warung. Udah gitu, ayo jalan santai. Ngetahunya dia udah layan arah. Nah kita belok, nah dia lempeng lurus. Dede, anak ke-11 dari 13 bersaudara ini sudah lebih dari dua bulan tak kunjung kembali ke rumahnya yang berada di Jalan Mangga Besar, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat. Khawatirnya, dia enggak bisa ngomong lah, enggak bisa ngomong. Begitu, takutnya dia lupa sama jalan pulangnya. Begitu, dia takutnya jalannya, dia lupa aja pokoknya. Begitu juga, ada gangguan juga. Keluarga begitu khawatir dengan kondisi kesehatan Dede di luar sana. Sebab Dede memiliki keterbatasan kondisi psikologis yang membuatnya kesulitan untuk berbicara. Diam orangnya. Kalau dikasih makan, ya makan. Kalau enggak, yaudah enggak. Diam aja. Maksudnya diseguhin, makan. Kalau enggak diminta, abang enggak minta. Udah diem aja. Tapi dia mau kumpul, terus pulang lagi. Tak kenal rasa lelah, segala upaya terus dilakukan oleh pihak keluarga untuk menemukan Dede. Mulai dari mengunggah info orang hilang di media sosial, mencari di pantai-panti sosial, hingga menempatkan poster info orang hilang di setiap sudut kota Jakarta. Usaha itu sempat membuat warga sempat melihat keberadaannya sebelum Dede benar-benar menghilang dalam waktu yang lama. Pernah lihat sih, suka kesini juga sih, Bu. Nanti kalau udah ketemu, kalau kamu ketemu, nanti gue minum ini, kalau kamu kabarnya saya aja gitu ya. Iya, pernah ada waktu kesini juga sih, seminggu yang lalu gitu. Pernah kesini, cuman sekarang enggak tahu dia tinggal kesini-sini lagi. Ya udah, ngapain tuh nih, ke sini aja ya, gitu. Kalau kabarnya saya aja gitu. Iya, iya, iya. Iya, siap, Bu. Ini alhamdulillah nih, sindol tuh. Upaya, doa, dan harapan keluarga ternyata membuahkan hasil. Setelah dua bulan lebih menghilang, Dede akhirnya ditemukan di pantai sosial Bina Insan Bangundaya I, Kedoya, Jakarta, Parat. Alhamdulillah, sudah ketemu di pantai sosial Kuri Kebangan, Jakarta, Parat. Tangis haru bahagia akhirnya dirasakan keluarga menyambut kedatangan Dede. Keluarga akhirnya bisa memberikan segala hal yang dibutuhkan Dede dengan baik, termasuk makanan favoritnya, yaitu mie ayam. Kini, tak ada lagi rasa khawatir yang selama ini dirasakan oleh keluarga. Dede telah kembali ke pelukan keluarga.